Bismillahirrahmanirrahim Yuti itu berupa KKS ade pegang pelaku huwa akar kata ataya sualanya af Allah atanya itu ada di kamus Mahmud Yunus Mahmud Yunus halaman 33 di sini KKS artinya aktif karena berbaris domah dan kasroh al-hikmata itu kata benda dengan ciri alif dan tamarbuto akar katanya hakama ada di Munang 257 artinya hikmah man huru artinya siapa yasya'u KKS ade pelaku huwa akar katanya saya A menjadi sa'a itu ada di Mahmud Yunus 208 dengan polanya fa'ala artinya dia menghendaki wah huru artinya dan man huru artinya siapa yukta di sini KKS ade pelaku huwa akar kata ataya polanya af Allah di sini KKS ade dengan ciri KKS ade pasif karena berbaris domah dan fatah artinya dia telah diberikan al-hikmata itu kata benda dengan ciri alif lam dan tamarbuto akar kata hakama itu ada di Mahmud Yunus 106 atau Munawir 287 artinya hikmah wa itu huru maka kode itu huru sesungguhnya utiyah itu PKL dengan pelaku huwa akar kata ataya polanya af Allah di sini kakaknya pasif karena berbaris domah dan kasroh artinya dia telah diberikan khoiron itu kata benda superlatif artinya maha baik kasiron kata benda superlatif artinya maha banyak wah huru artinya dan ma disini huru artinya tidak ya zakaru itu KKS ade pelakunya huwa akar kata zakaro dapat dilihat Mahmud Yunus 134 polanya tafwa Allah itu ya zakarun itu berasal dari ya tazakaru makanya menjadinya polanya tafwa Allah dengan arti dia akan mengingatkan ilah huru kerana ilah huru bermakna artinya kecuali kulu disini kulu al bab kata benda karena dua kata benda ada di Munawir 49 itu unlu artinya orang orang yang mempunyai albab itu kata dasgk kata akar katanya labah. Ada di Mahmud Yunus 388, artinya akal atau cerdik. Baiklah, saya rangkum semua artinya. Dia di sini, dia Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali yang mempunyai akal yang sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Usnawati? Persiapannya berapa lama? Tadi malam bisa dibahas sama-sama. Tadi kenapa ya Tata Karenja langsung dikatakan Tafak Allah ya? Mana tanya tadi? Karena ini termasuk ada di materi halaman 34, huruf yang melapur. Karena huruf yang berdekatan Pak Ustaz, ini Tafak yang diganti Tafak. Nanti saya bisa ditanya Pak Adil ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah. Saya tambahkan sedikit saja ya kontennya. Bismillahirrahmanirrahim. yuktil hikmata. Yukti, yukti kan tadi tadi sudah diberikan ya. Dia menatangkan hikmah. Hikmah. Siapa dia tadi? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuktil hikmah mayasya. Pada orang-orang yang dikendakinya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu Ibu Ibu, hikmah itu ditaksirnya dalam Al-Quran dan Tadis. Jadi Allah teringin membuat orang bisa dengan hikmah, paham Al-Quran dan Tadis ya Allah. Jadi Bapak-Bapak, Ibu Ibu Ibu, maka kita ada lima pilar rasanya ya. Pertama, kita mencari ridah Allah. Yang kedua, kita baru bertawabat pada Allah. Yang ketiga, kita berjihad. Artinya yakin bahwa kita punya, apa namanya, tingin yang kuat. Yang keempat, kita yakin mudah. Dan kelima istiqamah. Mudah-mudahan, dengan lima pilar ini, Allah menghendaki kita mayasya. Masuk pada orang-orang yang dikendakinya. Yuktil hikmah mayasya. Dia akan memberikan, mendatangkan kepada kita semuanya hikmah pada orang-orang yang dikendakinya. Mudah-mudahan lagi, kita berharap kita ada orang yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita kira-kira-kira setiap hari, dengan kita membaca Quran tiap hari, dengan kita memenggal-menggalnya, dengan kita membahasnya, dengan membuka kampus, mudah-mudahan usaha itu mendatangkan hikmah pada kita semuanya. Dengan kita faham. Yuktil hikmah tamah mayasya, sama yukta, barang siapa? Dan barang siapa yukta didatangkan hikmah, diberikan hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, fakat, maka sungguh, sungguh-sungguh, udia didatangkan hikmah, didatangkan barangnya yang paling banyak nikmah. Barang siapa yang paham Quran, yang paham hadis, maka dia mendapatkan nikmah yang banyak. Jadi nikmah itu bukan hanya fisik, dia dupa harta benda, bukan hanya benda apa namanya dapat tangkap, dapat jabatan dan sebagainya. Ternyata, paham Quran juga merupakan sebuah fikmah. Alhamdulillah ya, maka kita tak akan pernah berhenti bersyukur, kita termasuk ke ulangan-ulangan pilihan Allah. Karena hanya orang-orang yang dikendaki, mayasya. Nah, alhamdulillah ya, yang kita dihidupkan 92 orang sekarang, termasuk adalah mayasya. Kemudian, wama dan tidaklah yazak karu, jadi taknya melebur ke dalam. Jadi biasanya, kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang bertukar kulit, sangat biasanya. Karena itulah dramatik, itulah bahasanya ya. Jadi, wama yazak karu, dan tidaklah yazak karu, berpikir, merenung, bisa mengambil bajaran. Tentilah, kadang-kadang ulul alfab, ulul itu mempunyai alfab kecerdasan. Jadi ulul alfab itu orang-orang yang mempunyai kecerdasan, yang menggunakan akal fikirannya. Yang menggunakan nikmat Allah akal untuk berpikir. Agama Islam, bukan untuk sekerja untuk manusia, tapi berpikir, gunakan pikiran kita. Lihat sendiri kita, buka mata kita, bagaimana Allah mengiktirkan langit dan bumi, bagaimana Allah mengiktirkan laut, bahkan bagaimana Allah mengiktirkan manusia. Kita sendiri. Allah katakan, tak pada pelak, nak insya, nabi, adhani, hakim. Sungguh, kita mengiktirkan manusia, sebaik dari kejadian akal. Ulul alfab, orang yang bisa menggunakan akal. Maka, kita ada acara tematik, kita kan setiap satu pagi tematik, secara untuk orang-orang yang menggunakan akal. Bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Allah mengiktirkan ayatnya melalui kimia, bagaimana Allah mengiktirkan ayatnya melalui fisika, melalui produkteran, melalui ekonomi, semua. Semua ada ayat-ayat Allah. Kita melihat ayat Allah sesuai dengan background kita. Sesuai dengan pendidikan komitematik. Silahkan semua, kaji, ayat Allah. Tidak ada satu pun ilmu sains yang bertentangan dengan akal. Tidak ada. Ternyata ditemukan dalam ilmu kedokteran begini, ternyata begini, akurannya bilang begini. Tidak ada, atau di bidang teologi, ternyata memiliki dirawan tidak ada, atau di bidang apa lagi, ekonomi, ternyata riba itu ternyata bisa mengapakan Allah, melarang riba. Ternyata riba itu bagus, tidak ada. Tidak ada satu pun ayat Allah yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan akal sehat. Dilarang mencuri, misalkan, memang mencuri perubatan yang tidak bagus. Dilarang mencuri, memang mencuri ke atas. Dilarang berzina, misalkan. Ya memang tercoba dengan kehidupan kermenari. Fitrah manusia. Dilarang mencuri, misalkan, tidak bisa mengambil perajaran, tidak bisa merenung, tidak bisa memahami, kecuali orang-orang yang punya akal. Bapak-Ibu sekalian, menggunakan akal kita ya, menggunakan pikiran kita untuk memahami ayat Allah. Hamilah, teman-teman, setelah Sani yang masuk ke Jumat Sani, insyaAllah, semuanya menggunakan akalnya. Semua menggunakan akal yang dikenalikan oleh Aturan dan Nabi. Demikian, tambah dari saya, sekali lagi Tuhan Selamat, Bukus Nyerawati. Sangat muntah sekali, semoga teman-teman kita yang lain bisa mengikuti untuk mendamping saya di Jumat Pagi ini. Terima kasih, kalau ada yang salah, datang dari kami berdua karena sedang belajar ya. Kalau yang benar, semuanya, 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 Allah, semuanya, Allah, semuanya, Allah, semuanya, dia akan jakin. Jadi, kata-kata kuji adalah, ma'iyasya, dia akan jakin. Dan, semuanya, kita termasuk orang yang ditandalki oleh Allah, semuanya, Allah, semuanya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.